Karena membudidayakan glowfish itu ternyata sangat cepat dan mudah, untuk itu mari kita budidayakan sebanyak-banyaknya. Yang pertama yang harus disiapkan untuk memudahkan budidaya ialah mesinerator. Dan untuk wadah budidaya sendiri, bebas ya, bisa pakai baskom, ember, ataupun aquarium. Dan jangan lupa teman semua juga harus potong-potong plastik hitam seperti ini. Nantinya plastik hitam ini akan menjadi media untuk indukan glowfish menempelkan telur-telurnya. Nah, seperti inilah kurang lebih penampakan wadah untuk budidaya kita. Di aquarium ini terlihat dasarnya ada pasir malang ya, hal itu nggak harus teman-teman ikutin ya. Kebetulan aquarium ini emang dari dulu udah dikasih pasir malang aja. Setelah urusan wadah sudah siap, hal terpenting lainnya adalah menyiapkan indukan glowfish. Nah, karena harus menyiapkan indukan glowfish, untuk itu teman-teman harus bisa bedain glowfish jantan dan glowfish betina terlebih dahulu. Bedainnya gampang kok. Glowfish jantan seperti ini, sedangkan glowfish betina seperti ini. Udah paham kan ya? Hehehe, bercanda. Jadi, jantan mempunyai ciri badan terlihat lebih kecil dan mempunyai tubuh lebih ramping. Sedangkan betina mempunyai ciri tubuh lebih lebar dan terlihat bulat atau buncit di bagian perutnya. Kalau dari gambar, terlihat mudah ya. Namun, apakah prakteknya langsung selancar itu? Iya, iya. Daripada penasaran, kita praktekin langsung ya. Kebetulan di sini, fish coy mempunyai 4 ekor glowfish terdiri dari 2 jantan dan 2 lainnya betina. Bisakah teman-teman lihat dan langsung tahu mana yang betina dan mana yang jantan ketika melihat seperti ini? Gimana? Udah tahu belum? Kayaknya agak susah ya kalau dilihat dari sini. Daripada masih ragu dan simpang siur, mari fish coy buat lebih mudah deh. Dengan melihat bagian perut glowfish dari saringan atas seperti ini, harusnya lebih mudah membedakannya. Nah, kita coba lihat satu per satu bagian perut tubuh glowfish ini. Teman-teman coba perhatikan baik-baik ya. Yang pertama yang hijau seperti ini. Biru seperti ini. Kuning seperti ini. Dan merah seperti ini. Jadi, kalau fish coy tanya, betina glowfish warna apa aja ya tadi? Apakah teman-teman udah bisa menyebutkannya? Hayo, udah bisa belum? Mungkin udah ada yang bisa, tapi bagi kalian yang belum, tenang aja teman-teman semua. Kita akan lihat lagi perut ikan glowfish secara bersamaan. Nah, itu bagian perut glowfish yang menonjol seperti mengandung itulah glowfish betina. Sedangkan bagian perut yang ramping itulah glowfish jantan. Jadi, yang sudah mengira glowfish betina ialah warna hijau dan biru, dan glowfish jantan warna merah dan kuning, selamat ya. Kalian berarti sekarang sudah bisa bedain mana glowfish betina dan mana glowfish jantan. Nah, kita langsung aja ke step selanjutnya. Masukin 4 ekor glowfish ini ke wadah budidaya ya. Biasa para pertenak lainnya sih, budidaya hanya memasukkan 1 betina dan 2 jantan. Tapi menurut fish coy, lebih efektif 2 betina, siapa tahu betina satunya lagi gak mood, jadi kan bisa di handle dengan betina lainnya, ya kan? Nah, kalau udah dimasukin ke wadah budidaya kita, biarin aja, pantau dulu sampai 1 hingga 2 hari ke depan. Oh iya, hampir lupa, sebelum mulai bumbu didayakan seperti ini, bagusnya sih dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu sebelum budidaya, teman-teman berikan indukan glowfish pakan-pakan alami, terutama jantik nyamuk, agar telur yang dihasilkan nantinya banyak. Namun jika hanya memberi pelet pun sebenarnya gak masalah, karena fish coy pun pernah budidaya glowfish yang hanya memakan pelet dan tetap berhasil. Paling bedanya telurnya nanti cuma sedikit, karena jujur aja, pakan yang dimakan nantinya akan mempengaruhi kesuburan bagi indukan glowfish itu sendiri. Nah, ini adalah video 1 hari setelah menaruh glowfish di wadah budidaya, jadi kebagi 2 gini ya, jadi 2 pasangan. Untuk glowfish yang biru dan merah ini sudah terlihat kalem dan santai, sedangkan untuk glowfish yang hijau dan kuning masih terlihat proses kejar-mengejar penuh hawa nafsu ya. Nah, biasa kalau begini, maka yang biru dan merah sudah bertelur, sedangkan kuning dan hijau masih dalam proses perkawinan. Mari kita cek. Tuh bener, yang merah dan biru sudah terlihat ada telur di plastiknya. Kalau secara langsung sebenarnya cukup jelas, gak tau deh untuk teman-teman bisa kelihatan gak ya? Karena maklum saat ini fish coy hanya merekam menggunakan kamera HP. Kalau udah kayak gini, biarin aja dulu sampai 1 hari lagi. Setelah itu baru deh para indukan glowfish diangkat, tempatkan di wadah terbaik, dan kasih makan full pakan alami yang enak-enak lagi agar bisa kita budidayakan kembali dengan waktu 1 hingga 2 minggu kemudian. Dan begitu seterusnya. Sampai teman-teman jadi juragan glowfish sih ya iya. Untuk proses bertelur ini hingga menetas kebetulan fish coy udah mendokumentasikannya. Jadi gak usah nunggu telur yang ini ya, kelamaan. Ini dia penampakan telur glowfish. Sayangnya yang kelihatan cuma sedikit ya, karena telur glowfish lainnya ada di plastik hitam di balik batu itu. Setelah 1 atau 2 hari bertelur, jika budidayah berhasil, maka seharusnya sudah terlihat anakan glowfish yang menetas seperti ini. Cuma di hari pertama telur menetas, biasa anakan masih oleng ya, berenangnya. Masih belum stabil. Oh iya, untuk teman-teman semua yang baru mulai budidayah, anakan glowfish itu mempunyai cadangan pakan alami di perutnya ketika baru menetas. Jadi di hari pertama sampai hari kedua setelah menetas, kita biarin aja, gak usah langsung dikasih pakan ya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu hari ketiga setelah menetas. Di hari ketiga inilah, anakan glowfish sudah mulai bisa berenang dengan stabil dan aktif ke sana kemari. Nah, di sini fish coy mulai kasih makan untuk anakan glowfishnya. Untuk pakannya sendiri, bagusnya sebenarnya artemia yang ditetaskan, alias artemia yang hidup. Karena pakan hidup tentu lebih menarik daripada pakan artemia instan ini. Tapi di sini fish coy pengen eksperimen dengan memberikan makan anakan glowfish full artemia instan. Biar tahu aja, anakan glowfish ini akan bertahan hidup atau is dead jika hanya diberi artemia instan. Untuk pemberian pakannya sendiri, bisa dilakukan 2 kali sehari atau sehari sekali. Ya, sesuaikan aja dengan porsi dan waktu teman-teman semua. Buat simple aja, yang penting tetap dikasih makan, maka insya Allah akan aman aja. Dan inilah, 1 minggu kemudian, anakan glowfish tumbuh semakin besar dan terlihat sehat-sehat aja walau hanya diberi artemia instan. Tapi ke depannya, agar anakan glowfish semakin cepat tumbuh besar, teman-teman bisa kasih pakan alami, kutu air, atau jentik nyamuk ya. Nah, biasa teman-teman butuh waktu setidaknya paling cepat, kira-kira 6 bulan lagi, agar anakan glowfish ini bisa jadi indukan lagi. Nah, dalam kurun waktu tersebut, pemberian pakan secara rutin terus dilakukan ya. Lalu ganti juga air seperempat dari wadah tersebut, paling cepat sih bisa diganti dalam waktu 2 minggu sekali, atau bisa juga ganti ketika memang sudah mulai terlihat kotor aja. Dan dalam waktu hingga 6 bulan ke depan, perlunya dilakukan penyortiran berulang, jadi anakan glowfish yang terlihat lebih besar atau lebih kecil daripada anakan glowfish umumnya bisa dipisahkan ya. Ini semua bertujuan agar ukuran dari anakan-anakan glowfish yang kita tenak di wadah tersebut bisa sama rata tanpa ada yang menindas atau tertindas dalam halpakan ya. Nah, itulah video cara budidaya lengkap glowfish yang bisa Fish Choy share untuk teman-teman semua. Dan Fish Choy rasa sudah cukup lengkap banget, jadi selamat mencobanya di rumah ya. Cukup sekian video budidaya glowfish kali ini, semoga bisa menjadi ilmu baru bermanfaat untuk kita semua. Di next video, kita akan buat lagi budidaya glowfish tanpa aerator, tentu dengan cara sedikit berbeda, dan dengan media telur yang berbeda juga. Jadi, jangan lupa like jika suka videonya, komen jika ada pertanyaan dan request video lainnya, lalu yang udah seru nonton sampai saat ini, keterlaluan sih ya, kalau nggak di-subcribe dan hidupkan loncengnya. Saya mewakili segenap tin konten kreator UMKM undur diri, see you in the next video. Salam si penghobi Ika. Peace Choy! Sub indo by broth3rmax